tuangkan semua, sehingga nanti kalau ada orang yang coba mau masuk ke kita manggil sayang, udah biasa suami saya ucapin, manggil cinta sudah biasa, apa saja sudah biasa semuanya, karena itu memang timingnya, kebanyakan orang lolos yang masuk dalam kehidupan dia orang lain yang merusak, yang mungkin memang ini perusak rumah tangga setelah cerai sama suami, lanjut sama laki-laki itu baru dia tahu hidup belakangnya laki-laki itu baru nyesal, setelah cerai sama istri, menikah sama perempuan itu akhirnya baru tahu ternyata perempuan ini buruk misalnya, itu semua karena masalah ini sederhana tidak pernah ada ungkapan-ungkapan sain dan cinta, cari semua posa kata yang paling romantis yang paling menggoda gunakan dengan pasangan nah itu yang dilakukan kemudian selanjutnya yang ketiga katakan dikatakan sini, hubungilah ia melalui telpon dan mintalah maaf kepadanya ini salah satu pemecah problem kecil ya cuma memang yang saya perlu taris bawahi dalam masalah ini ibu, ibu perlu tahu kalau laki-laki itu sukanya fokus pada sesuatu yang sedang dikerjakan kayak misalnya kalau lagi di rumah yaudah, ibu lagi hidangkan makan jangan heran kalau suami itu lagi makan dia begitu menikmati makanan tersebut kadang-kadang ibu ngomong pun mungkin kadang-kadang nyambung, kadang-kadang tidak yang biasa laki-laki begitu apapun yang sedang dinikmati apapun yang sedang dikerjakan dia akan nikmati nah seperti juga kalau dia sedang keluar rumah dia mau bekerja maka dia menikmati pekerjaan bukan berarti tidak perhatian sama ibu biasanya karena ibu terbawa perasaan begitu keluar suami keluar rumah sudah telepon menunjukkan perhatian tapi bagi suami itu mengganggu ini kan baru ketemu kok telepon begitu, karena sebenarnya bukan dia tidak suka dia lagi fokus mungkin mau nyetir mobil mungkin dia lagi fokus pekerjaan gitu ya nah biasa makanya jawab tapi kalau lagi sibuk sekali maaf ya saya lagi ada kegiatan saya sibuk ibu jangan melahirkan masalah yang tidak ada ya saya sering bahasakan begini jangan pakai manajemen konflik manajemen konflik ini sebuah manajemen saya waktu S2 dulu sempat nulis sebuah makalah tentang itu kebetulan saya yang dapat tuh makalah itu karena saya waktu itu masuk di manajemen pendidikan dan saya temukan ternyata itu adalah satu manajemen yang dikembangkan oleh beberapa perusahaan di Amerika tapi gagal maksudnya apa? kalau perusahaan itu normal-normal saja berjalan tidak ada problem bagi mereka itu berarti ada sesuatu nih makanya owner-nya biasa sengaja taruh dompet sengaja buat pegawai ini mata-matain pegawai yang itu nah kalau terjadi konflik itu berarti sehat perusahaannya itu banyak dibantah oleh para pakar-pakar ekonomi di sana itu saya sudah tulus-usun lengkap makalahnya pada saat itu dan saya sudah jelaskan pada dosen kami dengan seorang profesor pada saat itu kalau ini dalam Islam jelas tidak mungkin Islam tidak pernah menyuruh untuk melahirkan permasalahan kalau permasalahan ada kita hadapin dengan kita dahulukan memaafkan merangkul bukan emosional Islam sudah mengajarkan begitu nah saya lihat ini dalam kehidupan rumah tangga ada banyak sekali orang menggunakan manajemen konflik ya kayak ibu-ibu misalnya suaminya tenang-tenang aja pulang ah ini kayaknya ada apa-apa ini gak mungkin kok dia tenang-tenang aja sengaja ikutin bisikan syaitan pakai manajemen konflik gak bisa problem jangan dilahirkan kalau ada kita hadapin kemudian selanjutnya yang keempat disini dikatakan maksud saya ada butir disitu ya poin yang keempat rekamlah dalam kaset ini karena di masa dulu masih pakai kaset ya dimana engkau berbicara tentang cintamu kepada suamimu dan kecemasanmu kepadanya maksudnya ibu sekalang zaman sekarang diri saya bisa kirim voice suara gitu ya yang Allah kasih suaranya indah boleh lantunkan syair-syair indah buat suami ya kata-kata yang indah kadang-kadang ada orang merasa risi dengan itu ya padahal sebenarnya tidak usah merasa risi ya kalau zaman dulu orang merekam terus kemudian ini jadi saya pernah dikirimkan oleh istri saya voice begitu subhanallah kita safar lagi safar terus dengarkan kembali itu berbeda suasananya kayak ada hiburan tersendiri dan memang jadi teringat gitu atau ada cuplikan video yang dikirim atau ada cuplikan foto foto yang dikirim itu berbeda sekali dan sangat bermakna gitu nah ini termasuk juga anjuran beliau kemudian dia mengatakan di penutupan subjudul ini ya jangan kembali membuka perselisihan atau kritikan yang sudah terjadi anggaplah seakan-akan itu tidak pernah ada makna bahasa lainnya buka lembaran baru dari mulai kita menikah sampai salah satunya meninggal ini masa ta'aruf ya ini masa ta'aruf ini masa kenalan kita yang sebenarnya jadi pasti akan ada gesekan-gesekan jadi yang penting yang benar merangkul dan memaafkan yang salah minta maaf dan memperbaiki dan selalu buka lembaran baru udah masalah itu sudah selesai tutup kita buka lembaran baru lagi ciptakan suasana baru lagi emang sudah begitu ini yang harus dilakukan karena tidak ada rumah tangga itu yang tanpa problem itu gak mungkin rumah tangga nabi suasana juga begitu karena kan ada adaptasinya tapi kita lihat bagaimana nabi suasana menghadapi permasalahan tersebut dengan menasehati dengan merangkul bagaimana Aisyah pada saat cemburu dengan istri lain tapi diingatkan nabi suasana beliau minta maaf dan saya pribadi ya kurang setuju kalau selalu diangkat cemburunya Aisyah cemburunya Aisyah tanpa dilihat kadang-kadang akhir daripada nasihat yang ada di pesan itu padahal sebenarnya ada pesan-pesan kan seperti waktu beliau cemburu dengan Sofi lalu nabi suasana mengatakan sesungguhnya hai Aisyah kau telah menyebutkan kata-kata kalau ditaruh di air lautan akan merusaknya Aisyah minta maaf itu nah ini kan perlu di gadis bawah ya sehingga cemburu itu bapak ibu sekalian hanya boleh kalau terjadi pelanggaran agama jangan pernah cemburu kepada selain pelanggaran agama ada orang cemburu dengan mertuanya cemburu dengan iparnya ini salah salah sasaran itu kalau ibu kamu kamu perhatikan terus gimana siapa yang tidak siapa yang anak siapa yang tahu agama tidak mau bakti sama ibunya gak mungkin terus ibu mau suruh bandingkan antara diri ibu sama mertua ibu gak mungkin kalau disuruh pilih mungkin dia pilih ibunya gitu kan wajar dan setiap istri yang membantu suaminya bakti dengan ibunya pastikan Allah juga akan kasih anak dia yang bakti sama dia nanti yang suka begitu al-jazah min jinsil amal balasan akan datang sesuai dengan perbuatan seseorang jadi jangan letakkan kecemburuan ini salah tempat ingat terjadi pelanggaran agama dia berzina dia seringkuh ya dia mabuk dia segala itu boleh orang tapi kalau enggak jangan supaya jangan mengacaukan rumah tangga ini kalau kita biarkan cembur buta ini tembok pun ibu cemburui nanti pas suaminya berdiri di satu tembok di mal kok kamu berdiri di situ kayaknya ada kenangan nih kan jadi kemana-mana karena sebenarnya orang cuma berdiri di situ baik kita sekarang masuk ke subjudul yang lain masih dalam masalah pasal ke-12 tadi ya yaitu itu faedah-faedah perselisihan rumah tangga jadi kita bisa memetik hikmah dari problemetikan rumah tangga kata beliau salah satu bukti kesempurnaan iman seseorang ialah ia mengetahui bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala ini paragraf yang pertama salah satu bentuk kesempurnaan iman seseorang dia menyadari dan mengetahui kesempurnaan hanya milik Allah artinya tidak mungkin kita memiliki tidak mungkin pasangan kita memiliki pasti ada saja kekurangannya ya lalu kata beliau sudah pasti engkau akan mendapati kekurangan dan kelebihan pada diri setiap insan karena itu sudah menjadi kepastian bahwa perselisihan akan terjadi dan ini adalah sesuatu yang lumrah tidak ada dua orang yang sejalan dalam metode berpikir apakah suami istri apakah sahabat dengan sahabatnya partner bisnis sama partnernya atau seorang bisnis sama partnernya itu pasti ada saja selama dua otak maka dua pemikiran yang akan muncul lalu kata beliau ketika problem terjadi maka ini karena suatu hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita ambil belajar yang benar memaafkan dan membantu pasangannya dijadikan sebagai amal jariah buat dia karena dia perbaikin kesalahannya dan yang salah minta maaf supaya dia dibantu oleh pasangannya untuk menyempurnakan jadi yang benar memaafkan dan merangkul yang salah minta maaf ini selalu kita jadikan sebagai bumbu kehidupan kita dalam rumah tangga itu kata beliau sebab dengannya kita bisa mengenal pihak lainnya dengan lebih jelas ini bukan berarti bahwa kita mengharapkan terjadinya perselisihan tapi dalam rangka menghadapi problem dengan fleksibel keridoan dan sikap positif dalam mencarikan solusinya ini bisa menjadi peluang untuk menambah timbangan amal kebajikan dengan bersabar menghadapi pihak lainnya saya sering berbagi ini ya tapi saya ingatkan kembali supaya ibu tahu gitu ya saya berapa kali diundang oleh beberapa bapak-bapak di pengajian yang Allah sudah bukai mereka punya perusahaan besar mereka mampu dan umumnya mereka jauh dari agama tadinya tapi undang saya pengajian di kantor setelah ada yang ada satu bapak itu sudah mungkin dua tahun atau tiga tahun saya ngisi di kantor beliau cukup besar banyak sekali orang yang datang Masya Allah satu waktu dia setelah mungkin dua tiga tahun saya istri disana dia mengatakan Ustaz Ustaz tahu gak sambil ngobrol santai waktu itu kami makan siang tahu gak saya awalnya kenal Ustaz dari mana dan kapan saya ini tertarik untuk ikut pengajian saya bilang saya belum tahu Pak karena memang bapak gak cerita saya juga tugas saya datang sini isi pengajian bukan untuk menanyakan permasalahan seperti ini terus dia bilang dari istri saya Ustaz terus dia cerita sendiri istri saya itu sangat sabar Ustaz saya dulu jauh dari agama dia bilang saya jauh dari agama dan pada saat saya jauh dari agama itu dia gak pernah marah dia gak pernah tersinggung dia cuma berusaha ingatkan saya ayo mas bangun sholat ayo gini ayo begitu dan yang paling sering adalah dia coba menyampaikan isi pengajian yang pernah dia dengar dari Ustaz karena istrinya kebetulan ikut di pengajian kami akhirnya dia bilang seringkali kalau ada cuplikan cerama diperdengarkan kalau saya tadi baru belajar ini tapi istri saya tidak bilang istrinya tidak bilang ini loh dengarin supaya kamu belajar juga gak dia cuma bilang mas saya baru belajar ini tadi gitu kok saya baru tahu ya sebenarnya istrinya itu ingin supaya suaminya juga tahu gitu kan tapi dengan kasih sayang seperti itu dia bilang pelan-pelan akhirnya saya sendiri tertarik untuk belajar agama dan sampai sekarang akhirnya saya tinggalkan banyak sekali kesalahan-kesalahan agama justru karena kebaikan dia itu contohnya bayangkan kalau kita pakai emosional mirip kalau ibu mau tarik ini contoh ke anak-anak beda sekali antara seorang ibu yang selalu merangkul anaknya dengan kasih sayang walaupun anaknya salah karena anaknya sayang buat salah kan kalau kita selalu rangkul dia kita anggap itu adalah masa dia belajar kita perbaikin keadaan dia kita niatkan untuk jadi amal jari itu tidak pernah jenuh tapi seorang ibu yang selalu emosional selalu main tangan kata-katanya kasar ini anaknya pasti tidak akan betah dengan dia kapan anak ini memiliki teman-teman yang membesarkan jiwanya selalu menguji kamu hebat kamu begini walaupun perbuatannya salah udah dia tinggalin rumah itu salah satu contohnya jadi untuk apa kita menikah teman-teman sekalian tapi kita mau marah-marah kita mau ribut problematika memang untuk dihadapi dan kita niatkan untuk menjadi amal sebagaimana beliau katakan disini bagaimana kita menjadikan itu sebagai amal itu paragraf terakhir tadi ya dikatakan ini bisa menjadi peluang untuk menambah timbangan amal kebajikan dengan bersabar menghadapi pihak lainnya Nabi SAW bersabda ini kita lanjut terus halamannya sekarang di halaman 203 ya barang siapa yang dikendaki Allah kebaikan untuknya maka Allah akan memberinya ujian cobaan kalau ibu ibu tanya kepada saya Ustaz apa kira-kira hikmahnya cobaan gitu kenapa gak kita jalan kehidupan mulus-mulus aja gak ada cobaan nah cobaan ini seperti kalau bahasa kita sekolah itu ujian untuk naik kelas itu ada ujiannya dan ujian ini cobaan-cobaan ini kalau datang pertama memberikan kesadaran ini hikmahnya pertama memberikan kesadaran kalau ada Allah sebagai Tuhan yang mengatur segala sesuatunya Allah bisa mengatur memberikan kita kesenangan di satu sisi Allah berikan ujian di sisi yang lain kesenangan untuk kita nikmati dan syukur kemudian kalau ujian untuk kita bersabar kita sadar ini hikmah pertama kalau kita punya Tuhan hikmah yang kedua dari ujian tersebut seseorang muslim menghemat waktu umurnya di atas ketaatan menghemat umur di atas ketaatan kita kalau lagi ada masalah selalu yang kita pikirkan adalah jalan keluarnya apalagi kalau kita memiliki iman dalam hati seperti biji sawi saja pasti kita larinya ke sholat malam ya kita konsultasi dengan ahli agama gitu kan jadi kita sedang memangkas umur kita di atas ketaatan dan kita kalau lagi ada masalah diajak ke diskotik sama teman-teman diajak ke karaoke kita terus saya lagi pusing ya jadi sebenarnya memangkas umur kita itu di atas ketaatan dan banyak sekali orang pada saat terjadi curbaan dalam hidupnya justru dia bisa meneteskan air mata yang itu kalau dia lagi sehat-sehat saja tidak ada masalah sulit sekali saya pernah waktu menghadapi sebuah permasalahan gitu ya waktu itu awal sekali kita mau buka restoran di Kalibata berapa tahun yang lalu lama sekali tukangnya ada yang datang ada yang gak datang mungkin 6 bulan lebih tertunda-tunda sewanya berjalan gimana pas mau khudu Jumat di Jakarta Selatan waktu itu saya datang lebih cepat terus saya sholat di dekat di belakang minbar gak nampak sebenarnya sholat akhir masjid sekaligus saya coba berdoa sama Allah minta solusi pada saat itu rupanya antara minbar sama tembok masjid itu ada celah ada satu bapak rambutnya sudah putih semua dia ngelihat lalu dia datang setelah saya salam lalu dia bilang Ustaz Ustaz pernah susun gak doa-doa dalam Al-Quran gitu karena biasanya kalau khudu Jumat saya selalu tutup dulu-dulu khutbah sayang dulu kalau sekarang saya sudah gunakan bahasa Indonesia supaya lebih mudah difahami kalau dulu saya gunakan semua yang mulai dengan Rabbana 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 dia tanya pernah Ustaz susun gak saya bilang saya belum mungkin satu waktu insya Allah terus dia tanya saya Ustaz tadi Ustaz saya lihat di celah itu Ustaz lagi sholat terus sujudnya lama itu berdoa apa Ustaz oh saya lagi ada masalah minta peduli sama Allah terus dia pegang rambutnya dia bilang Ustaz saya sampai rambut putih mungkin Bapak itu umur 80 tahun rambut saya seperti ini saya belum pernah rasakan sujud begitu saya pengen subhanallah saya tiba-tiba kayak ditegur sama Allah nih masalah ini ada supaya kalau lebih enak sujudnya lebih enak berdoanya dan pada saat masalah sudah selesai kita coba mau nangis aja gak bisa mau khusyuk ibadah seperti kalau ada masalah gak bisa jadi hikmahnya luar biasa banyak hikmah yang ketiga hikmahnya adalah pembersihan dosa-dosa jadi ujian itu sekaligus pembersihan dosa dalam hadis ribet muslim kata nabi sallallahu 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 tidak ada yang menimpa seorang muslim dari capek letih gangguan orang penyakit bahkan durian menusuk tubuhnya kecuali pembersihan dosanya semua permasalahan ibu capek aja letih diganggu orang ada yang gosipin ada yang fitnah ada hutang tidak dibayar semua itu pembersihan dosa sampai sebagian salaf itu kalau lagi jalan kakinya kesentuh batu keselio mereka itu mengucapkan istirja inna illallah lalu mereka juga ikutkan dengan alhamdulillah Allah bersihkan lagi dosa dengan itu dan ini poin juga penting untuk dikasih pembersihan dosa yang keempat peninggian derajat peninggian derajat jadi ada derajat-derajat bapak ibu sekalian di surga yang mungkin harus kalau kita mau jangkau itu kita harus seratus tahun sholat malam seratus tahun sedekah seratus tahun puasa sunnah tapi mungkin Allah cuma kasih umur kita 70 atau 80 tahun misalnya Allah mau kita sampai dari sana bagaimana Allah uji ada penyakit yang butuh non-stop minum obat ada orang yang pernah gosipin ada orang yang pernah fitnah ada hutang yang belum dibayar tadi kan macam-macam ada mungkin barang kita hilang yang kita sukai jam tangan sepatu baju coba anda nah ini semua ini adalah sebab peninggian derajat diisi Allah subhanahu wa ta'ala nantinya ini hikmah-hikmah yang luar biasa jadi kalau ada ujian yang sedang datang itu kita jadikan sebagai ajang pahala buat kita kata beliau karena itu marilah kita bersabar saya perlu kasih gambaran juga bapak ibu sekalian kalau dalam kehidupan kita ini ibaratnya kalau pesawat kita punya dua sayap kalau satu sayap gak bisa terbang gak stabil dua sayap ini adalah sayap yang sebelah kanannya itu adalah syukur pada saat nikmat ada sayap yang sebelah kirinya sabar pada saat ujian datang ini dua harus berimbang gak bisa bapak ibu hidup kalau ada nikmat bersyukur tapi kalau ada ujian kuluh kesah gak bisa gak berimbang dia ini harus sabar kuncinya disini gak bisa juga orang lagi diuji sama Allah dengan kemiskinan misalnya lalu dia sabar tapi begitu Allah berikan kekayaan dia malah sombong seperti kasus korun dulu dia miskin Allah bukain lalu dia sombong bahkan kufur kepada Allah ini tidak bisa ini harus berimbang antara syukur sama sabar makanya Nabi S.A.W. mengatakan ajaban diambri mu'min sungguh mengagumkan perkaranya orang-orang beriman wala yakunu dhalika illa li mu'min itu tidak dimiliki kecuali untuk orang atau orang-orang beriman saja inasabahu sarra syakar kalau diberikan nikmat dia bersyukur wala yakunu darra sabar dan kalau diberikan cubaan maka dia bersabar kemudian dia mengatakan mungkin mungkin itu sebagai pemberitahuan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang kemaksiatan yang telah dilakukan salah seorang salah berkata aku mendapati pengaruh kemaksiatan pada perilaku istriku dan binatang tungganganku maka ketika terjadi problem kita harus introspeksi atau mengoreksi hubungan kita dengan Allah ta'ala lalu bertobat dari kemaksiatan apapun serta memohon ampunan jadi maksudnya paragraf ini bapak ibu sekalian kalau seandainya ada masalah yang sedang datang jangan buru-buru menyalahkan orang yang sedang bermasalah dengan kita tapi saran beliau dan ini juga sarankan karena ini kami tahu secara teori agama begitu yang paling pertama introspeksi diri kita ini ada hubung ada masalah apa antara kita dengan Allah kok bisa datang orang ini tidak bayar utang kok bisa datang orang ini fitnah kok bisa datang orang ini gibah begitu penyebabnya ada sebagian salaf itu saking pekahnya salaf ini maksudnya orang terdahulu sebelum kita ya sebagian mereka itu kalau lewat di sebuah tempat kecium bawa busuk aja kayak kita bawa sampah misalnya langsung mereka introspeksi diri ada apa kok bisa Allah sampaikan bawa busuk ini sebagai mereka jalan kesentuh batu kakinya mereka langsung introspeksi diri nah seperti juga di sini dikatakan kalau ada perubahan sikap dari pasangan hidup apa sebab tiba-tiba berubah ada apa nih ya tunggangan dalam beberapa atas lain dikatakan bahkan tikus yang masuk dalam rumah itu sebagai bahan introspeksi mereka jadi jangan pernah kita merasa diri kita sempurna ya pasti kita punya kekurangan-kekurangan gitu lalu kata beliau melihat dunia dengan pandangan yang sebenarnya dunia adalah negeri ya kepenatan hal ini dapat dirasakan manakala terjadi problem saat itulah negeri akhirat terasa manis bagi mereka negeri yang tiada kepenatan kecapean dan persisihan lalu mereka beramal untuknya ya seperti mana dijelaskan dalam riwayat Bukhari gitu Imam Ahmad pernah ditanya kapankah orang mu'min merasa nyaman ia menjawab ketika meletakkan telapak kaki pertamanya di surga maksudnya selama kita di dunia Bapak Ibu Sekarang pasti akan ada problem dunia ini memang begitu dan selalu berpasangan-pasangan ada lapar ada kenyang ada muda ada tua ada laki-laki ada perempuan ada kaya ada miskin ada saatnya kita sehat ada sakit ada hidup ada mati ada dunia ada akhirat ada surga ada neraka kan kita orang kalau faham ini sebagai sebuah sistem yang sudah Allah ciptakan di saat kita sakit kita bisa terima karena kita tahu oh pasangannya sakit itu sehat jadi saat saya sehat dulu ini loh partnernya sakit cuma luar biasa rahmat Allah selalu saja nikmat lebih banyak daripada cobaan contoh misal kita kan setiap hari lapar ya tapi lapar itu waktu dia misalnya kita rasa lapar dalam seketingan misalnya kita lapar udah kita tinggal cari makanan dan tugas kita hanya menikmati pilih makanan yang kita suka lalu kita nikmati di lidah kita oh enak ya lewat sepertika jari kita saja dari tenggorokan kita gak ada rusan sama makanan itu semua di tubuh kita ini seperti satu pabrik besar dengan jutaan liftnya mengatur yang mana akan jadi bagian darah yang mana jadi nutrisi tubuh ya yang mana jadi maaf kotoran yang tidak dipakai yang tidak dibutuhkan dan seterusnya maka pada saat kita makan kita cuma menikmati Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk menikmati itu dan selesai tidak lebih daripada itu ini sebuah nikmat yang luar biasa di dunia akan ada cucian tapi nanti di akhirat tidak ada lagi saya ingatkan sebuah riwayat kata Nabi s.a.w. siapa yang masuk surga maka tidak akan pernah habis masa mudanya tidak akan rusak bajunya tidak akan pernah lagi maaf meludar beringus tidak ada sakit dan tidak ada lagi buang air besar dan buang air kecil semua makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh hari surga yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bawah kasturi semuanya tujuannya supaya kita menyadari dunia ini sebentar dan akhirat adalah selamanya salah satu hikmah tambahan tadi ya mungkin kita bisa tambahkan di hikmah ujian itu apa yang ditulis oleh dokter Najilah disini dia mengatakan justru pada saat terjadi ujian tersebut kita menyadari kalau dunia ini tempat yang penuh dengan kepenatan dan pada saat itulah kita kalau faham dan teori agama kita akan merindukan akhiratnya memang tidak akan ada kepenatan lagi disana semua ini bapak ibu sekalian capek gangguan orang masa tua hilang semua di akhirat kata Nabi s.a.w. tidak ada orang yang meninggal bayi ataupun sudah tua kecuali akan dibangkitkan umur 33 tahun gak lebih sehari gak kurang sehari jadi kalau kita punya anak bayi meninggal baru dua hari nanti kita ketemu 33 tahun ada nenek kita meninggal umur 100 tahun akan dibangkitkan 33 tahun gak ada lagi semua gak ada gak ada kepenatan gak ada capek gak ada segala macam ingat selalu hadith Nabi s.a.w. kalau lagi ada masalah kata Nabi s.a.w. akan didatangkan orang yang paling besar nikmat Allah pada dia di dunia tapi dari orang kafir di akhirat nanti didatangkan dicelupkan satu celupan di neraka kemudian dikeluarkan lalu ditanya kamu pernah rasa nikmat gak selama ini dari hari akhir di istana raja sampai mati pun di istana raja semua kenikmatan dunia ada sama dia maka dengan satu celupan di neraka ditanya kamu pernah rasakan kenikmatan selama ini dia bilang tidak pernah didatangkan orang yang paling susah hidupnya di dunia tapi orang beriman gak ada sama sekali makanan pun selalu tiap hari minta sama orang ambil bekas makanan orang pakaiannya mungkin cuma di badan saja susah tapi orang beriman dicelupkan satu celupan nanti di surga kemudian dikeluarkan ditanya kamu pernah rasa susah gak selama ini dia bilang tidak pernah demi Allah hilang semua dengan itu nah itulah negeri akhirat dan Nabi s.a.w. pernah memberikan gambaran kepada para sahabat perumpamaan dunia dengan akhirat adalah ibaratnya seperti jadi terunjuk seseorang di antara keren dicelupkan di lautan lalu diangkat lihatlah ya berapa banyak tetesan air yang tersisa sedikit sekali dan kalau kena angin pun akan kering lautan yang luas itulah akhirat begitu luasnya kata Nabi s.a.w. dalam hadith lain Allah menjadikan perumpamaan dunia ini adalah ampas makanan manusia bagaimanapun dia menggumbuhi dan memberikan garam makanannya lihatlah akhirnya makanan itu seperti apa itu dunia sampai s.a.w. Uthamin r.a.w. ulamat saudi mengatakan halusnya orang mu'min dan mu'minah menjadikan dunia ini seperti maaf dia masuk ke WC selesaikan hajat dan lalu kemudian dia keluar tak usah jadikan sebagai problem yang berat sayyid ibn Musayyib rahimahullah surah ulamat abin berkata aku telah dipertemukan sama Allah dengan kaum kaumnya satu komunitas maksudnya para sahabat Nabi yang mereka tidak pernah sedikitpun sedih kalau kehilangan apapun dari urusan dunia ini tapi mereka justru sedih kalau ketinggalan dua rakat surat surat terhajir masalah apapun dunia bagi mereka kecil nah begitulah orang yang boleh jadikan akhirat sebagai target nah salah satu hikmaujian itu mengingatkan kita tentang masalah itu kalau di dunia akan ada ujian di akhirat nanti baru kita selamat itu tadi Imam Ahmad waktu ditanya disini ya di halaman 204 kapan-kak orang mu'min merasa nyaman tenteram gak lagi menghadapi permasalahan maka dijawab ketika meletakkan telapak kaki pernamanya di surga gak akan abadi selamat luar maragam tersisa dengan adanya berbagai problem dan berusaha memecahkannya maka setiap orang akan berusaha menahan amarah berlapang dada dan menahan diri nah ini berarti ada pelatihan disitu ya pelatihan biasanya orang sehebat apapun kalau di perusahaan itu dia tamatan terbaik pun di satu kampus nanti ada saatnya dia harus ada peningkatan skillnya biasanya perusahaan-perusahaan adakan pelatihan-pelatihan nah seperti itu ujian yang datang itu adalah pelatihan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita naik level kita jadi tahu punya pengalaman hidup dengan ujian tersebut yang terakhir adalah ada peluang untuk mengenal sifat-sifat pihak lainnya apa yang disukainya apa yang tidak disukainya bagaimana pemikirannya lalu dan apa yang dirituainya jadi ini adalah hal pelajaran yang lain yang bisa didapatkan dari problematika berhormatan ketentunya wadah-wadah dari Allah wadah-wadah saya mohon dimaafkan subhanahu wa bihamdika asyadu wa da'illahi la'an terserbu kawatubu ilai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh